assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dimanapun berada di video kali ini saya ingin menerangkan kepada teman-teman penyebab dan juga akibat dari seal yang bocor seperti ini nah ini yang dialami pada pemilik sepeda motor yaitu sepeda motor aman-aman aja nggak ngasap dan juga nggak ada tanda-tanda olinetes di bagian bawah namun olinya berkurang itu yang banyak terjadi kepada yang punya sepeda motor metik nah salah satu penyebabnya yaitu di bagian sil sebelah sini dan juga sil di bagian sil di bagian magnet sebelah sana nah disini juga sil koras ini ya sil koras ini kelihatan nah ini ini olinya terlampau parah ya bercampur sama debu makanya ini sepeda motor nggak meneteskan oli di bagian bawah sini padahal disini ada pembuangan ya ada pembuangan namun nggak nyampe oli disini nah tapi disini dia kelihatan oli yang bercampur dengan debu sehingga membentuk seperti ini kerak seperti ini nah ini ya buat solusi teman-teman yang sepeda motor metiknya nggak ngasap tapi olinya berkurang nah ini buat proses pergantiannya lanjut kita praktekkan dan juga teman-teman bisa praktekkan di rumah sendiri atau kalau nggak sanggup ya udah antar ke bengkel aja oke next kita lanjut ke proses pelepasan dan juga pemasangan sil yang baru saya udah belikan sil yang baru ya sel barunya udah saya belikan dan ini dia kode oil sil 20,8 x 52 x 7,5 untuk vario lama sama dan ini vario karbu generasi kedua oke lanjut kita proses pelepasan dan juga pemasangan sil baru lepas terlebih dahulu jepitan bagian luarnya dan lanjut baru pencongkelan bagian silnya untuk proses pencongkelan kita bikinkan lubang di bagian sini buat pencongkelan bagian di bagian sini bagian asnya kita congkel ke arah keluar seperti ini kalau dari sini nanti posisi ataupun letak ataupun kedudukan dari silnya ini bisa bocor dan bisa lecet ya dan juga jangan congkel ke arah sini nanti ujung dari obeng minus ataupun benda tajam lainnya yang buat teman-teman mencongkel ini bisa mengakibatkan as ini lecet dan mengakibatkan silnya kembali bocor ganti baru tetap bocor ya oke setelah disini kita lakukan pelobangan sedikit untuk memasukkan bagian sini lalu kita tekan bagian dalam sini lubangannya awas kena asnya ya awas asnya lecet hati-hati dan lanjut kita masukkan bagian sini bagian ujungnya dan kita agak congkel dan tarik nah seperti ini nah ini nah ini dia ya bekasnya ini bekasnya dan kita bikin agak ada ruang disini dan masukkan bagian sini nah lalu kita congkel sambil narik nah dan kita waspadakan di bagian sini bagian as ini jangan sampai lecet kalau umpamanya ini lecet nanti bisa berakibat berakibat fatal ya berakibat ini bisa silnya walaupun baru walaupun kita ganti sama yang baru tetap akan bocor nah tetap akan bocor ya walaupun kita ganti baru dia tetap bocor nah buat teman-teman yang baru ganti ini di bengkel dan kembali bocor itu bukan karena enggak diganti sama yang baru ya tapi karena bisa jadi karena bagian sininya lecet ataupun disini ini udah ada bekas pencongkelan yang salah bisa jadi nah buat teman-teman jadi buat teman-teman yang motornya enggak ngasap tapi tetap olinya berkurang cek bagian sini dan juga cek basil bagian magnet sebelah sana nah bagian sebelah sini ya sebelah sini ada magnet di belakang magnet ini dibakar di belakang rumah roller ya rumah roller di belakangnya ada sil sil koras di bagian roller nah ini berpengaruh besar berpengaruh besar terhadap performa sepeda motor Hai nah karena berkurangnya oli mengakibatkan performa motor enggak sempurna dan juga mengakibatkan bagian rem piston itu cepat haus jadi buat teman-teman umpamanya motor enggak ada masalah enggak ada ngasap asapnya tetap motornya tetap normal enggak ada ngasap suara halus namun olinya berkurang itu cek di bagian sil sebelah sini dan juga sebelah sana nah buat oligardan juga belakang sini ada sil jadi buat teman-teman umpamanya oligardan berkurang cek juga bagian sil belakang sini namun disini agak bersih ya sebelah sini namun tapi bagian sil depan sini itu parah ini bocor silnya lumayan parah jadi buat teman-teman hati-hati cuman karena sil ini yang harganya enggak seberapa paling 20 ribuan satu silnya dan plus upah buat mekaniknya itu tergantung lokasi dan tergantung mekaniknya itu saya anggap itu kisaran 20.000 sampai 25 ribuan lah buat apanya nah sekitar ruang 50 ribuan udah bisa nyelamatkan sepeda motor teman-teman dari pembongkaran mesin namun kalau teman-teman lalai terhadap oli yang berkurang karena dia enggak ngasap itu bisa mengakibatkan nanti sepeda motor teman-teman kekeringan oli pas perjalanan jauh ataupun telat ganti oli bisa mengakibatkan ring piston cepat haus dan asap ngebul oke buat teman-teman ini lanjut kita proses pemasangannya ini untuk bagian luar nanti kita lakukan pembersihan setelah pemasangan silnya ini ya untuk pembersihan bagian luar kita lakukan setelah pemasangan sil ini saya untuk mempersingkat waktu kalau saya bersihkan terlebih dahulu nanti durasi video ini terlalu lama jadi saya pasangkan terlebih dahulu dan lanjut pembersihan setelah itu video udah selesai teman-teman dapat ilmu dan saya dapat amalan buat mempraktekkan dan juga memberi seputar ilmu yang saya tahu kepada teman-teman pemula bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya di bawah sini oke disini saya gunakan sedikit lem ya di bagian pinggiran sini agar dia nggak ikut mutar nantinya sedikit aja selayang nggak usah terlalu tebal saya buat pemasangan sil selalu pakai guna atau gunakan lem bagian sini buat teman-teman yang punya cara lain eh mohon maaf kalau umpamanya nggak sama tutorial dan juga cara kerja dari setiap mekanik itu tentunya tidak sama dan juga pasti nggak sama semuanya ada perbedaan dari mekanik lanjut kita lakukan ini penimpaan sama yang lama nah agar dia nggak lecet jadi kita timpakan sama yang lama seperti ini lalu kita toko di bagian pinggirnya sini teman-teman bisa gunakan pipa seperti ini atau benda tumpul seperti yang lainnya nah hentakkan bagian pinggirnya nah ini fungsi dari sil yang lama agar dia nggak lecet dan juga masuknya bagus serta nggak mengakibatkan silnya itu nanti bisa ngembang atau lain sebagainya penokokan pakai besi secara langsung seperti ini nanti bisa mengakibatkan silnya itu lecet dan juga resiko lainnya ya jadi langkah baiknya teman-teman pakai sil yang lama buat nokok bagian sini nah oke setelah pemasangan sil disini udah dianggap dan kelihatan rata ya bisa teman-teman nilai dari ketebalan dari pinggiran sini keluarnya semua keliling itu udah rata dan bisa masukkan jepitan buat penahan silnya tadi kalau udah bisa masukkan jepitan tadi nih ya udah ada ruang buat masukkan ini berarti dia udah sempurna masuknya dan rata semua perhatikan semua ada rata apa belumnya dan kembali masukkan jepitannya ini buat nahan silnya ini udah selesai kita proses pemasangan jepitannya dan lanjut kita perakitan yang lainnya nah ini setelah kita lakukan pembersihan ya ini udah lumayan bersih setelah proses pemasangan kita lakukan pembersihan dan besok untuk konsultasi kita bisa cek kembali Apakah ada rembesan dan juga ada kotoran kembali di bagian sini bercampur dengan oli atau enggak kalau umpamanya di bagian sini kembali kelihatan basah dan juga bercampur berdebu sama oli dan ini bisa kita ganti sama yang baru kembali dan juga pernya sini dan bagian belakang sini bisa kita lepas dan juga kita perkecil agar dia lebih mencegap Oke dan mengawetkan bagian sini Nah itu ya buat tutorial buat teman-teman yang punya sepeda motor yang masalahnya Oh enggak ngasap tetapi dia tetap berkurang olinya nah jadi ini solusi buat teman-teman yang yang motornya baik-baik aja tapi olinya berkurang Oke terima kasih banyak sudah ada di video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta kuku hitam